Oke Sobat, malam ini kita mau nangkap burung puyuh Ini lokasinya di Jeruk-Jeruk ini Ya mudah-mudahan malam ini ada hasil ya Ini sambil mau nangkap burung puyuh disini Saya mau mencari burungnya kawan yang lepas Yaitu burung cendet Dia bunyinya di daerah sini Di daerah Jeruk-Jeruk ini ya Tapi tidak tahu tidurnya dimana Jadi kita kelilingi saja ini pohon-pohon Jeruk Kita cek cek Kita cek 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 per cek Wow Mantap Ini di depan saya ada si bocil Kimbum Lampekan tangan Mumbum Ini sambil kita mau cari gebyok ini Soalnya burung puyuh kalau tidak di gebyok-gebyok dia tidak mau terbang Jangan congkoknya Jeruk Nanti dia Ada burung perkutut Lihat itu Itu burung perkutut Ada anaknya itu Wow ada anaknya Dia mengerami anaknya itu Ini bagaimana cara menangkap induknya ini Oh pakai anu pulut Oh iya pakai pulut lidi Kita cari lidi nanti di pondok sana ya Ayo kita cari lidi dulu di pondok Mana pulut Eh Biar tidak terbang Mana pulut Itu saja karena gak dapat lidi ini di pondok Ini saya menggunakan getak Apa ya kalau Nangkah hutan Nangkah hutan ya Ya kalau jawanya bendok Kalau bahasa balinya top Engket Engket top nih Kalau orang Sulawesi bilang sih Kalau Sulawesi tengah Mengatakan ini pohon payah Karena kita berhubung di Sulawesi tengah Jadi kita menggurakan getak payah Ya sobat Ini kita sudah sampai Mana dia Kok lembreng Buna gak Saya yang terimbung Lembreng Pulit edek Masyarakat edek nih pulitnya Enggak Pas Aduh Aduh Mi berbabone Gari anai Anak 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 Loleh sindunya Sobat Nyangkut pohon Jadi dia langsung Reflek Burungnya Terbang jauh kan Terbang jauh kan Terbang jauh kan Terbang jauh kan Eh juga anaknya Min Jadi sekarang mau diambil anaknya Siapa yang mau manjat ini kah Terbang jauh kan Terbang jauh kan Terbang jauh kan Terus 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 Hai besoknya perlindungan Hai mana senter saya di sini kulu itu tembong itu kecil itu tangkap yang satunya yang satunya mana yang di tangkap tangkap kena wei dapat dua kita dapat dua kita bawa saja semua bawa saja semua kita balik ke pondok ya kita ke pondok kita diskusi dulu di pondok oh iya ayo kita kembali ke pondok kita carikan ada di pondok burung perkutut mengerami anaknya sekalian kita mau pelihara karena kayaknya burung perkutut itu burung yang tidak ada mati zaman dari zaman kerajaan sampai sekarang burung perkutut masih berjaya ini ini dan begitu kepalanya ini 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 yang laki-laki ini nah sudah ini oke sobat kita masih mencari mencari caranya begini ya sobat kalau cari rumputnya kita pukul-pukul ya kita masih mencari ya ada teman-teman ya di jeruan jeruan teman-teman mana 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 itu mana 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 tonton eh kena 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 woi batu yang jantan woi kim bum mendapatkannya hehehe mantap woi 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 hidup itu hidup masih hidup dia dapat kim bum kalau nabrak terlalu seru ini kena jaring kena pukul woi situ aja langsung lari woi itu itu woi woi kena bum woi sana lagi terbang woi terbang kesana du mana bum kena bum maheh mana dia mana dia kena apa oggi eh mana lui mana merge tempat kumala keno Oke sobat ini kejadian aneh Burung yang sudah ditangkap Dia berubah jadi kadal Lari Kadalnya hilang dalam jaring Dan ternyata yang ditangkap Bukannya burung Malah gak tau apa Karena begini mungkin ya efek Kalau kita cari burung malam-malam Jadi kayaknya ada Sesuatu yang Kurang bener ini jadi videonya Saya sudahi saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kita pulang